Kembali di kabar petang, hasil tes DNA menunjukkan Gatot Brajamusi dan putra korban pencabulan CT 99% memiliki DNA yang identik. Hasil ini menjadi salah satu alat bukti polisi untuk meningkatkan status mantan ketua umum Parvi ini menjadi tersangka kasus pencabulan. Penyidik di Treskrimum, Polda Metro Jaya, telah menerima laporan dari Laboratorium Forensif Mabes Polri terkait hasil tes DNA yang telah dilakukan kepada mantan ketua Parvi, Gatot Brajamusi dan putra korban CT. Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awis Ciono menyatakan hasil tes DNA keduanya telah melalui proses pencocokan dan dinyatakan 99% identik. Pihak penyidik akhirnya mendapatkan satu alat bukti baru untuk segera melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status AA Gatot Kuli tersangka kasus pencabulan yang ditangani. Tidak ada laporan masuk terkait dengan hasil laporan ya. Kemungkinan memang kita ambil untuk sampel dari putranya dari korban pertama, kemudian kita ambil juga sampel dari AGB dan ternyata hasilnya 99% identik. Jadi bagaimana nanti teranggirnya proses hukumnya? Poses hukum kita tetap menunggu ya, menunggu satu dua hari ini kita akan melakukan gelar perkara. Kemudian karena memang kemarin kan masih pemeriksaan-pemeriksaan yang terperiksa sebagai saksi dulu. Di awal September lalu, salah seorang korban AA Gatot bernama CTP melaporkan Gatot Brajamusi atas tuduhan pencabulan. Perisiwa terjadi pada tahun 2007 hingga tahun 2011 saat korban masih berumur 16 tahun. Awal September lalu, seorang perempuan berinisial CTP melaporkan Gatot Brajamusi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencabulan. Pencabulan terjadi pada tahun 2007 hingga 2011 saat korban masih berusia 16 tahun. Kejadian ini sudah terjadi dari tahun 2007 sampai dengan akhirnya klien kita ini tahun 2011 baru berakhir. Klien kita ini pada awal 2007 itu masih usianya 16 tahun, berarti masih di bawah umur. Cuman untuk membuktikan hal itu kita susah. Nah itu pada akhirnya, nah tadi kita sudah masukin laporan dengan laporan pasal 285 KWP berikut dengan 286 KWP. Yaitu 285 itu pemerkosaan atau 286 persetubuhan dengan ancaman hukumannya 12 tahun dan 286 9 tahun. Nah perbuatan ini dilakukan oleh dengan inisial AGB atau ya sudah seperti diketahui Gatot, itu dilakukan di beberapa tempat, mulai dari di Padepokan sampai dengan di daerah Pondok Indah. Korban mengaku di bawah pengaruh narkoba saat pencabulan terjadi. Seperti baik, kalau kita di luar tuh kayak dilihat orang, kamu tuh kok jadi beda ya? Enggak, enggak, enggak. A tuh kan kayak gini, kayak gini. Enggak, dia baik, dia kayak gini, kayak gini. Sama sih semuanya kayak gitu, gitu. Kayak kita tuh ngebela banget AA, tapi setelah aku tahu dia penyalahgunaan narkoba, aku mulai yakin gitu kalau selama ini dia menyimpang gitu. Karena sebelumnya aku lebih, aku sempat tahan karena, oh mungkin aspat bener makanan jin. Ternyata pas positif narkoba aku jadi mikir-mikir, oh selama ini berarti lo menyimpang juga seksualnya dengan semua cerita, dengan alasan dia, gitu. CTP bergabung di Padepokan Gatot dengan iming-iming akan dijadikan backing vokal Gatot Beraja Musti. Akibat perbuatan Gatot, korban kini telah memiliki anak berusia 4 tahun. Dan anak itu tidak diakui, bahkan tidak diberi nafkah oleh Gatot. Dari Jakarta, Mira Febrina, Cuna Indi Ahmad, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Ya masih telah dinyatakan memiliki DNA yang sangat identik dengan salah satu korbannya, namun kita ketahui ini adalah bukan tindakan seorang pelapor duga tindakan asli oleh Gatot Beraja Musti. Polisi belum menetapkan Gatot Beraja Musti sebagai tersangka dalam kasus pencabulan. Akankah Gatot kembali menyandang status tersangka untuk kasus pencabulan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus? Lalu seperti apa ancaman hukuman bagi Gatot yang kini dibelit sejumlah kasus? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari Polda Metro Jaya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awisiono. Selamat petang Pak Awis. Selain Pak Awis, juga di studio kami sudah hadir kuasa hukum dari Gatot Beraja Musti, Mas Ahmad Rifai. Assalamualaikum, selamat petang Mas Ahmad. Mungkin saya ke Pak Awis dulu, Pak Awis. Kalau kita ketahui bahwa ada tes DNA yang memang positif, 99% adalah anak CT, anak hubungan dari Gatot dan juga CT. Apakah ada perkembangan terakhir apa yang didapatkan oleh Polda Metro Pak dan apakah status untuk hukuman atau status dari Gatot ini akan ditingkatkan ke depannya Pak Awis? Oke, terkait dengan kasus pelajaran seksual memang untuk hasil DNA sudah kita ketahui bersama bahwasannya hasilnya 99% identik. Namun demikian kita tetap berproses, kita menunggu hasil gelar perkara yang rencana akan dilaksanakan antara besok atau lusa ya, hari Kamis atau Jumat. Nanti kita lihat kesiapan penyidik ya. Dari situlah kita tentunya mengumpulkan alat-alat bukti yang sudah selama ini dilakukan penyidikan. Sehingga kita harapkan ada perkembangan yang lebih baik terkait dengan proses penyidikan ini. Sehingga masyarakat juga tidak bertanya-tanya lagi. Sudah DNA-nya sudah identik, masih belum ditingkatkan statusnya. Karena kita memang harus mengikuti standar personal procedure yang ada dan kita tetap mengedepankan praduga tidak bersalah. Ya Pak Weh, artinya ini akan disegara di gelar perkara begitu. Tapi apakah sudah mewancarai atau meriksa Agato sendiri untuk masalah pencampuran terhadap JT ini Pak? Ya ini sekali lagi ini proses, prosedur yang harus kita lakukan. Tentunya nanti kalau apabila statusnya dinaikkan menjadi tersangka, berarti kita harus melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam artian perubahan status dari saksi menjadi tersangka, kita akan toangkan dalam PAP. Kemudian memang waktu dekat kita ini memang bersinergi. Karena memang kasus ini terdiri beberapa kasus yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya, pada waktu dekat sendiri juga penyidik dari Resmob juga akan berusaha memanggil HAGB sendiri dari Polda NTB yang sekiranya akan kita panggil ke Polda Metro Jaya. Sehingga insya Allah juga besok tim penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Sebedi Resmob juga akan berangkat ke Polda NTB untuk menjemput HAGB. Karena memang ada juga terkait dengan kasus SENPI. SENPI ini yang belum tuntas yaitu asal-usul SENPI-nya ini dari mana. Tentunya kita akan lagi dalami. Kemudian terkait adanya informasi kasus human trafficking-nya. Ini juga akan kita dalami juga. Baik, nanti kita akan kembali berdialog dengan Pak Awi juga dengan ada kuasa hukum dari Gatuh Beraja Musi, ada Mas Ahmad Rifai. Namun kita harus beri kesempatan masih bersama kami di kabar siang. Pemirsa satu pesawat latih jenis Vyper Warrior nomor PKBH jatuh di persauan Hidusun Tanggul Wulung, Cilacap, Jawa Tengah. Pesawat milik perkasa Flying School ini jatuh pada pukul 8 lebih 30 pagi tadi dan mengakibatkan dua awak di dalam pesawat terluka. Kedua awak tersebut yaitu Kapten Victor Kakon selaku instruktur pilot dan siswa penerbang bernama Rahim Chandra Sura. Keduanya dibawa ke rumah sakit dekat untuk mendapat perawatan medis. Petugas juga menunggu Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk melakukan penyelidikan. Ya bagaimana kondisi terkini saat ini Cilacap? Sudah ada rekan Ian Sutriana yang akan melaporkan informasi bagaimana kronologi jatuhnya pesawat latih ini. Ian? Kronologi sekejadian yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah ini tadi sekitar pukul setengah sembilan, terdengar suara ledakan mungkin agak kencang di daerah Gumilir, daerah Jeruklegi. Nah pas waktu ada saksi satu orang masuk ke daerah pesawat itu langsung melaporkan ke pihak terkait yaitu Cilacap dan setelah itu dari petugas Cilacap melakukan identifikasi ke lokasi yang ada di daerah Jeruklegi itu. Namun ada pesawat yang ditumpangi oleh dua orang awas ini sampai saat ini sedang dilakukan penutupan, ditutup untuk umum atau kapal atau pesawat tersebut ditutup oleh serpa atau alat seadanya untuk mengantisipasi terjadinya ledakan atau bocornya tangki yang ada di BBM tersebut. Ian? Iya Ian, untuk saat ini dua korban pesawat jatuh tersebut apakah sudah berada di rumah sakit mana dan bagaimana kondisinya? Untuk kedua korban saat ini masih dirawat di rumah sakit umum daerah Cilacap. Mereka hanya mengalami ruka-ruka ringan dan tidak karena menurut informasi yang kita impun bahwa pesawat jatuhnya itu pas ke pesawahan warga. Dan jatuhnya tidak terlalu keras dan tidak mengakibatkan luka-luka kepada si pilot dan kopilot itu tersebut. Baik, terima kasih.